Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpaksa beliau berinisiatif untuk melakukan pembangunan sendiri. Karena boleh kita tanya ya langsung. Pak ini ada yang kerja nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya asam 2 bulan lebih nggak ada yang kerja. 2 bulan lebih nggak ada yang kerja Pak? Dua orang juga ketimbang nongkrong doang. Oh gitu ya Pak. Bapak punya bengkel ya Pak ya? Ya usaha bengkel ya? Ya berasa juga Pak. Iya ya? Biasa ya paling nggak orang lewat. Nanti nggak warganya kenapa nggak minta bantuan warganya yang belakang Pak? Kenapa Bapak sendiri ini Pak? Ya ini mah belakang nggak ada yang berdiri. Udah kita isenanya Pak. Udah kurang hidupnya. Kalau dia rame-rame kita. Ini kan biasanya juga yang jalanin. Iya. Ya semuanya. Iya. Bisa beramalah dibinjakan orang. Iya. Kalau urukan puing ini. Seperti tahun Bapak. Kapan terakhir Pak? Ini mungkin baru semingguan Pak. Semingguan ya? Rukun tanah ini ya? Iya. Ini agar bisa dilalui motor aja ya minimal? Atau jalan kaki ya? Iya. Kalau jalan sih bisa. Karena mengembangkan kayu rupu itu. Iya. Banyak kan nggak ada yang berani gitu. Betul. Kalau naik motor muternya itu nggak ada yang berani. Itu berapa kilo sih Pak? Betulnya lumayan Pak. Apalagi jam 10 malam kan nggak boleh lewati. Ditutup. Perumahan ini? Ya nggak boleh dilewati. Perumahan betul. Bang Rukun. Bang Sarma lumayan jauh. 3 kilo ada Pak? Ya kurang lebih sekitar 2 kiloan Pak. 2 kilo. Harapannya apa Pak? Ya harapannya Masa pengen. Ya biar dipercepat lah. Ngerjanya ini. Kita juga ngerasa. Terganggu Pak. Ya. Udah usaha ya mungkin sepi. Emang lagi payah begini. Usaha. Ditimpa begini. Ya usah mungkin parah Pak. Bapak siapa namanya? Agus. Pak Agus. Warga? Warga RC01-RW01. Kelurahan? Sepaligilamak. Siap. Bagian belakang. Ya. Pasitungan ini. Nah gimana Bang? Ya sudah dengar sendiri dari Pak Agus. Mudah-mudahan ya pemerintah Kota Tenggara Selatan tidak menilai dengan pikiran-pikiran politik lah. Ini kayaknya perlu secepatnya ditahani. Karena bukan hanya Pak Agus yang kedampak mungkin ada ratusan kakak di belakang sana yang berhadap jalan ini. Segera diperbaiki karena warga atau masyarakat merupakan pembayar pajak di wilayah Kota Tenggara Selatan. Nah mudah-mudahan ruang pajak yang mereka berikan untuk pembangunan cepat sasaran dan jalan yang mereka lalui untuk berusaha segera diperbaiki. Ya mungkin begitu? Siap. Oke. Hari ini hari Sabtu 21 Oktober 2023. di proyek pembangunan jembatan Jiun. di proyek pembangunan jembatan Jiun. di proyek pembangunan jembatan Jiun. di proyek pembangunan jembatan Jiun.